Mereka orang-orang kafir Guraish itu sebetulnya yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Mereka di bulan Ramadan itu ada di awal-awal Islam setiap bulan Ramadan Malaika Jibril tadi harus dengan Nabi Muhammad dengan ayat yang sudah diturunkan. Dari malam sampai subuh. Subuh kan udah mulai terang tuh. Jadi Nabi Muhammad habis salat tadarus lagi. Jadi Ramadan itu untuk tadarus Al-Quran. Salat tadarus, salat tadarus. Saka Tanda Nabi Muhammad. Dengan Malaika Jibril. Nah makanya tertib Al-Quran itu kan turunnya satu ayat disini, satu ayat disana. Kok bisa dirampung? Nah itu dia apa? Diajarkan oleh Malaika Jibril. Dan itu adalah Tawgifi. Nah dan itu yang diturunkan. Dari umul kitab ke lauhil mahfud. Secara utuh. Sama yang disana dengan yang ada di mukabung. Secara utuh diturunkan di laylatul qadr. Maha minna anzalna hufi lailatil qadr. Walhasil Nabi Muhammad s.a.w. lagi baca Al-Quran. Dan belum ada wajib salat waktu itu. Ya. Nah di awal Islam puasa Ramadan. Belum. Masih tentang Tawih. Dan Nabi Muhammad s.a.w. lagi baca Al-Quran. Sudah apa? Ditadaruskan oleh Malaika Jibril. Sehingga Nabi Muhammad mengikuti bacaan Malaika Jibril. Karena Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak. Bacaan Nabi Muhammad sangat merdut. Bukan karena irama. Ya. Bacaan Nabi Muhammad tidak berirama. Tapi satu kalimat. Satu ayat. Satu ayat. Sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga orang yang mendengarnya tuh. Nekmat ya. Ya kita. Lagi baca. Cerita misalnya. Telah datang. Seorang raja. Naik. Nyanyi apa cerita. Kan gitu. Ya kan. Orang dengernya. Apaan sih? Nah. Dan Al-Quran isinya. Umumnya kisah. Dibacaan Nabi Muhammad itu apa? Dibacaan Nabi Muhammad itu apa? Begitu. Naik matahari. Siang. Udah mulai pagi. Nengok. Abu Jahal ngeliat ada Abu Sufyan di pojok. Ngapain loh? Abu Sufyan ngeliat ke pojok sana ada Abu Lahab. Lalu ngapain sini? Abu Lahab ngeliat sana ada Walid. Di sini Mugiro. Eh. Walid ngeliat sini ada Abu Jahal. Empat sisi rumah Nabi di Kepungo. Mereka. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Ngapain? Ngapain? Udah jangan bawa. Ngapain? Udah. Kata Abu Jahal jujur. Saya dengerin bacaan Muhammad. Enak banget. Ya udah kata Abu Jahal. Pokoknya udah ini malam terakhir. Besok gak boleh ada yang datang lagi. Awas yang datang. Ketauan kita hukum. Hubar mereka. Alhamdulillah dalam hatinya apa? Hari ini gak ada masalah. Malamnya mereka gak boleh datang. Sepakat. Tapi denger apa? Keingat terus dengan suara Nabi. Dengan kisah yang ada dalam Al-Bur'an. Karena mereka itu orang ahli bahasa. Ini orang ahli. Nah sayang tau. Keindahan bahasa Al-Bur'an. Makanya dulu. Sebelum ada Al-Bur'an itu. Di Makkah ini. Perlombaan bikin syair. Bikin untayan. Kata-kata yang terindah. Itulah yang dipajang di Kaabat selama setahun. Begitu datang Al-Bur'an itu dihentikan. Gak ada yang bisa ngalahin. Kata-kata Al-Bur'an. Dihentikan. Karena kalau mereka teruskan. Pasti Al-Bur'an lagi yang ditaruh. Karena mereka tidak mau meletakkan Al-Bur'an. Saat itu. Mereka hentikan. Pasti kalah kita. Sama kata-kata Muhammad. Ya. Udah. 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 Kata Abu Sofian. Jangan bohong. Sesungguhnya Al-Bur'an itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan dalam mendengarkannya. Rasanya menis. Kata Abu Sofian. Sampai kita membangun gak bisa. Bacaan dari hati Nabi Muhammad. Ya. Bacaan dari lidah Nabi Muhammad. Murni dari lia. Dari wajub. Dari segalanya. Diajarkan langsung oleh malaikat. Diberi. Ditaltin oleh malaikat. Diberi. Bila Rasulullah. Dan yang diucapkan adalah firman Allah. Bagaimana yang dengar kagak kelopak-kelopak. Ya. Assalamualaikum.